Jibran Raka Buming Raka, wali kota Surakarta, punya ide besar untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Beliau ingin anak-anak belajar coding komputer. Coding itu seperti menulis instruksi untuk komputer agar bisa mengerjakan sesuatu. Jibran berpikir coding itu penting untuk masa depan. Dia ingin mulai mengajarkan coding di sekolah dasar dan menengah pertama. Ini berarti anak-anak usia 6 atau 7 tahun sudah bisa belajar dasar-dasar pemrograman komputer. Ide ini tentu saja menimbulkan banyak diskusi. Ada yang setuju, tapi ada juga yang tidak. Mari kita lihat kedua sisi dari pendapat ini. Kenapa Gibran menganggap coding itu penting? Jawabannya sederhana, pekerjaan. Teknologi berkembang dengan cepat. Banyak pekerjaan di masa depan yang membutuhkan pengetahuan tentang coding. Gibran ingin anak-anak Indonesia siap untuk pekerjaan ini. Dia percaya kalau belajar coding akan memberi mereka keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses. Coding membantu kita berpikir logis dan memecahkan masalah. Keterampilan ini berguna di banyak bidang kehidupan. Namun, tidak semua orang setuju. Beberapa orang berpendapat bahwa anak-anak sudah harus belajar banyak hal di sekolah. Mereka khawatir menambahkan coding ke dalam kurikulum akan membebani anak-anak. Kementerian Pendidikan bertanggung jawab atas semua sekolah di Indonesia. Mereka telah mendengarkan ide Gibran dan sedang mempertimbangkannya dengan cermat. Mereka melihat potensi manfaat dari mengajar coding kepada anak-anak. Kementerian memahami bahwa dunia sedang berubah. Mereka ingin siswa Indonesia mampu bersaing di dunia kerja global. Keterampilan coding dapat memberi siswa keuntungan di banyak bidang. Namun, kementerian juga memiliki beberapa kekhawatiran. Mereka ingin memastikan bahwa setiap perubahan pada kurikulum dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Mereka perlu mempertimbangkan tantangannya dan bagaimana mengatasinya. Salah satu tantangan terbesar adalah melatih guru. Tidak semua guru tahu cara coding. Kementerian Pendidikan tahu bahwa mereka perlu menyediakan pelatihan untuk guru. Pelatihan ini harus berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Guru perlu merasa percaya diri dalam mengajar coding. Mereka perlu memahami konsepnya sendiri. Mereka juga perlu belajar bagaimana mengajarkan konsep-konsep ini dengan cara yang menarik dan mudah dipahami anak-anak. Pelatihan ini akan membutuhkan waktu dan sumber daya. Kementerian Pendidikan perlu mencari dana untuk membiayai pelatihan ini. Mereka juga perlu memastikan bahwa para guru memiliki waktu untuk berpartisipasi. Bagian kelima, mencari titik keseimbangan. Tantangan lainnya adalah menemukan keseimbangan yang tepat dalam kurikulum. Anak-anak perlu mempelajari berbagai mata pelajaran. Mereka perlu mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan sosial mereka. Coding tidak boleh mengorbankan mata pelajaran penting lainnya. Kementerian Pendidikan perlu menemukan cara untuk memasukkan coding ke dalam kurikulum tanpa membebani siswa. Ini adalah tindakan penyeimbangan yang rumit. Kementerian perlu mendengarkan pendapat guru, orang tua, dan para ahli. Mereka perlu mempertimbangkan kebutuhan semua siswa dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berhasil. Bagian keenam, apa pendapat orang tua? Orang tua memiliki perasaan yang campur aduk tentang usulan ini. Mereka memiliki berbagai pandangan dan kekhawatiran yang berbeda. Beberapa orang tua senang dengan kesempatan bagi anak-anak mereka untuk belajar coding. Mereka merasa bahwa ini adalah langkah maju yang penting dalam pendidikan. Mereka melihatnya sebagai keterampilan berharga yang akan menguntungkan anak-anak mereka di masa depan. Coding dianggap sebagai bahasa baru yang akan membuka banyak pintu kesempatan. Orang tua ini ingin anak-anak mereka siap untuk pekerjaan masa depan. Mereka percaya bahwa dengan belajar coding, anak-anak mereka akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar kerja. Mereka percaya bahwa coding adalah keterampilan penting, sama seperti membaca, menulis, dan matematika. Mereka melihatnya sebagai bagian integral dari pendidikan modern. Namun, orang tua lain lebih ragu-ragu. Mereka memiliki kekhawatiran yang berbeda tentang pengenalan coding dalam kurikulum. Mereka khawatir anak-anak mereka sudah memiliki terlalu banyak pekerjaan rumah dan terlalu banyak tekanan untuk berhasil. Mereka merasa bahwa menambahkan coding ke dalam jadwal anak-anak mereka akan membuat mereka kewalahan. Mereka tidak ingin coding menambah beban ini. Mereka khawatir bahwa anak-anak mereka tidak akan memiliki cukup waktu untuk bersantai dan menikmati masa kecil mereka. Orang tua ini merasa bahwa keseimbangan antara pendidikan dan waktu luang sangat penting. Mereka ingin memastikan bahwa anak-anak mereka tidak hanya sukses secara akademis, tetapi juga bahagia dan sehat secara emosional. Bagian ketujuh, Pendapat para Ahli Para ahli di bidang pendidikan dan teknologi juga telah memberikan pendapat mereka tentang perdebatan ini. Mereka telah mengadakan berbagai diskusi dan seminar untuk membahas manfaat dan tantangan mengajarkan coding kepada anak-anak di sekolah. Banyak ahli percaya bahwa mengajar coding kepada anak-anak adalah ide yang bagus. Mereka berpendapat bahwa keterampilan ini akan sangat berguna di masa depan, terutama di dunia yang semakin digital. Mereka berpendapat bahwa hal itu dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan kognitif yang penting. Keterampilan ini termasuk logika, pemecahan masalah, dan kemampuan analitis yang akan membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Para ahli ini menunjukkan bahwa coding bukan hanya tentang mempelajari keterampilan teknis. Ini juga tentang memahami cara berpikir komputasional yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Ini juga tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreativitas. Dengan belajar coding, anak-anak dapat mengembangkan cara berpikir yang lebih terstruktur dan inovatif. Ini adalah keketerampilan yang berharga di semua bidang kehidupan. Keterampilan ini tidak hanya berguna dalam bidang teknologi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan karir di masa depan. Namun, para ahli juga mengingatkan bahwa penerapan coding di sekolah perlu dilakukan dengan hati-hati. Mereka menekankan pentingnya pendekatan yang terstruktur dan terencana dengan baik. Mereka menekankan pentingnya materi yang sesuai dengan usia dan guru yang berkualitas. Guru harus dilatih dengan baik untuk mengajarkan coding, dan materi harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Bagian ke-8. Tantangan dan Peluang Memperkenalkan coding ke dalam sistem pendidikan Indonesia menghadirkan tantangan dan peluang. Tantangannya memang signifikan, tetapi begitu pula potensi imbalannya. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama ke pendidikan coding. Indonesia adalah negara yang luas dengan beragam sumber daya dan infrastruktur. Pemerintah perlu memastikan bahwa siswa di daerah pedesaan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa di kota. Ini akan membutuhkan investasi dalam teknologi, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum. Bagian ke-9. Babak baru dalam pendidikan Usulan untuk mengajarkan coding di sekolah-sekolah di Indonesia adalah sebuah langkah berani. Ini bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga tentang membentuk cara berpikir yang baru. Ini adalah tanda bahwa pemerintah berpikir serius tentang masa depan pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk sukses. Dengan dunia yang semakin digital, kemampuan untuk memahami dan menciptakan teknologi menjadi sangat penting. Perdebatan ini kemungkinan akan terus berlanjut. Banyak pihak yang mendukung, namun ada juga yang skeptis tentang bagaimana implementasinya. Namun, satu hal yang jelas, coding menjadi keterampilan yang semakin penting di abad ke-21. Ini bukan hanya tentang menjadi programmer, tetapi juga tentang memahami logika dan pemecahan masalah. Dengan memperkenalkan coding di sekolah-sekolah, Indonesia memiliki peluang untuk memberdayakan generasi mudanya dan mempersiapkan mereka untuk pekerjaan masa depan. Ini juga membuka pintu bagi inovasi dan kreativitas yang lebih besar. Keberhasilan upaya ini akan bergantung pada perencanaan yang matang, sumber daya yang memadai, dan komitmen terhadap kesetaraan dan keunggulan dalam pendidikan. Dengan dukungan yang tepat, kita bisa melihat perubahan besar dalam cara kita mendidik generasi berikutnya. Terima kasih telah menonton!